Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, Dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3741. Apakah begitu? Harvey York dengan tenang menatap Danny Burton dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana kamu berencana untuk melawanku? Danny tertawa terbahak-bahak. Sebelum kita melakukannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Danny Burton. Saya berasal dari kuil surgawi. Harvey mengerutkan kening. Aku tahu. Tidak. Kamu tidak tahu. Danny terkekeh lebih jauh. Bukan hanya aku dari kuil surgawi. Tetapi ayahku juga yang menemukan life elixir. Sebelum dia meninggal. Dia memberikan formulanya ke kuil surga. Tapi dia hanya memberiku penawarnya. Sederhananya. Hanya aku yang tahu cara menyelamatkan Amber Levin dan yang lainnya. Jika Anda tidak mengakui kekalahan sekarang. Ketiganya pasti sudah mati. Apakah kamu tidak mencintai negaramu? Harvey. Bukankah kamu dekat dengan mereka bertiga? Ayo. Sudah menyerah. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan bahwa kamu dapat mengancamku dengan penawarnya? Ungkap Harvey. Bahkan jika aku benar-benar bodoh. Tidak mungkin aku kalah perang untuk ketiga talenta muda itu sekarang. Kan? Kamu akan menyerah. Jawab Danny dengan dingin. Karena aku memiliki formula untuk membuat life elixir. Aku berhasil menghasilkan banyak setelah datang ke sini. Aku sudah menyuruh orang-orangku berdiri di beberapa sumber air flutuel. Jika aku kalah. Mereka akan menuangkan life elixir ke dalam air. Hanya dalam tiga hari. Seluruh flutuel akan berubah menjadi kota tidur. Bahkan jika kamu sangat kuat. Bahkan jika kamu bisa memikirkan cara untuk menghentikan hal ini terjadi. Akan selalu ada orang yang menderita karena ini. Ketika itu terjadi. Kamu akan disalahkan untuk semuanya lagi. Bahkan jika kamu memenangkan pertarungan. Takdirmu telah ditentukan. Menyerahlah. Harvey. Harvey tertawa kecil. Mengapa menurutmu aku akan terancam oleh trik kecil seperti ini? Mengapa tidak? Danny tersenyum percaya diri. Aku melihatmu sebelumnya. Anda pria yang baik. Pria baik dengan prestasi luar biasa. Orang-orang seperti Anda tidak akan pernah berdiam diri dan menyaksikan orang-orang di negara Anda menderita. Itu sebabnya pertarungan sudah diputuskan. Kalian memikirkan hal yang sama ketika Rilen Burlowe dikirim. Lalu apa yang terjadi? Dia masih dipukuli oleh satu tamparan. Kamu juga talenta top. Anda tidak hanya mencoba untuk mengalahkan saya secara adil dan jujur. Tetapi Anda juga mencoba memainkan trik kecil seperti ini. Bahkan jika kamu menang. Bab 3742. Mustahil. Mustahil. Mata Danny Burton memerah bahkan sebelum Harvey York sempat menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak akan menjualku. Dia tidak mau. Cukup triknya. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Bagaimana kamu begitu yakin bahwa orang yang kamu cintai tidak akan mengkhianatimu? Harvey menunjukkan senyum tipis. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa penjilat selalu berakhir dengan kekacauan yang mengerikan. Misalnya. Orang yang kamu sukai sudah mengungkap pertunjukan besarmu. Apakah kamu pikir kamu masih bisa menang setelah itu? Harvey mengambil beberapa langkah lebih dekat sebelum menepuk wajah Danny dengan tatapan lucu. Bagus. Karena kamu membuatnya terdengar sangat meyakinkan. Kenapa kamu tidak memberitahuku siapa itu? Maiden India. Zo Garcia. Tentu saja. Danny membeku setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian. Dia secara naluriah melirik Zo ketika dia tampak sedikit aneh. Dia kemudian dengan marah meraih kerah Harvey. Apa yang kamu lakukan padanya? Bajingan. Tidak banyak. Saya hanya berjanji untuk memberinya 1,5 miliar bersama dengan setengah dari aset saya di Flutwell. Dia tidak akan bisa mendapatkan semua ini dalam delapan kehidupan. Wajar jika dia menjualmu untuk ini. Kan? Harvey hanya mengangkat bahu sebelum mendorong Danny dengan satu jari. Tetap tenang. Kami sedang bertengkar di sini. Jika kamu ingin memukulku. Setidaknya tunggu tuan rumah. Tata pandeni beralih antara Harvey dan Zo sebelum dia mengejek dengan dingin. Berhentilah mencoba membohongiku. Harvey. Gadis itu cantik dan cerdas. Semua orang tahu betapa aku mencintainya. Tidak sulit bagimu untuk mengetahui bahwa aku mencintainya. Tapi Maiden itu milik keluarga Kesatria. Ratusan anggota keluarganya tinggal di India. Dia terikat oleh keluarganya. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu bahkan mengkhianati kita? Tidak ada kesempatan. Dia tahu lebih baik daripada siapapun yang akan dilakukan seluruh keluarganya jika dia mengkhianati negaranya. Apakah begitu? Harvey menunjukkan senyum tipis sebelum dia melirik ekspresi mengerikan Zo di wajahnya. Apakah Denny mengatakan yang sebenarnya? Kalau begitu. Mengapa aku tidak menyelamatkan seluruh keluargamu untukmu? Kamu akan bisa bekerja untukku tanpa khawatir setelahnya. Anda. Wajah Zo benar-benar kehilangan warna setelah mendengar kata-kata itu. Orang India saling memandang. Tapi mereka semua tertawa terbahak-bahak setelah itu. Cukup mengoceh saat ini. Harvey. Seru Axel Garcia dengan dingin. Bahkan jika kamu bisa membujuk Zo untuk berada di pihakmu. Kamu tidak berhak membawa keluarganya keluar dari India. Berhenti menggunakan trik kecil seperti itu untuk mengadu kita satu sama lain. Apakah kamu pikir kamu bisa menggunakan trik yang sama dua kali? Saya hanya berbicara fakta. Kamu tidak harus percaya padaku. Harvey menghela nafas. Denny menenangkan dirinya sebelum mengeluarkan pedang panjangnya sambil menatap Harvey dengan dingin. Cukup bicara. Harvey. Berhentilah mencoba menyesatkan kami. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Saat aku mengayunkan pedangku padamu. Jika kau menolak atau menyingkir. Semua live elixir akan dituangkan ke sistem air flutuel. Bab 3743. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka berbicara sambil menarik pakaian satu sama lain? Kenapa mereka harus sedekat ini? Apakah mereka melakukan semacam perdagangan? Sudah bertarung saja. Apa yang ditahan? Apakah menurutmu Harvey York akan memenangkan pertandingan ini atau apa? Kerumunan tidak bisa tidak bergosip satu sama lain ketika mereka melihat keduanya masih berbicara di atas ring. Sementara orang-orang dari negara ha bingung. Orang India saling memandang sebelum menunjukkan senyum bangga. Mereka tahu persis apa yang akan dilakukan Denny Burton. Itu taktik licik. Tapi itu langkah terbaik melawan pria patriotik seperti Harvey. Mengenai cara Harvey memecahkan permainan. Orang-orang India itu menertawakannya karena membesarkan Zogarsia. Harvey sudah mencoba menyebabkan pertikaian dengan sesuatu seperti ini. Tapi dia tetap mencoba lagi. Apakah dia berpikir bahwa orang India yang perkasa itu bodoh atau semacamnya? Pembawa acara berjalan ke tepi ring dan dengan dingin berseru. Pertandingan kedua. Mulai. Denny tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata pembawa acara. Dia mengayunkan pedangnya tepat ke arah Harvey. Seolah dia sudah menang. Fuhwash. Suara mendesis keras terdengar saat Denny mengayunkan pedangnya. Dia jelas menggunakan semua kekuatannya saat ini. Hah. Apa yang Harvey lakukan? Dia tidak bergerak lagi. Apakah dia akan kalah? Aku tidak tahu. Dia sepertinya tidak akan melakukan apapun. Mungkin dia ditakuti oleh Denny. Orang itu langsung membalikkan keadaan pada pertarungan pertama. Mungkin dia akan melakukannya lagi. Aku mulai berpikir dia sebenarnya pengkhianat sekarang. Dia mungkin hanya menang sebagai penutup. Dia hanya melakukan itu agar kita tidak mengejarnya nanti. Jika dia kehilangan sekarang. Setidaknya dia punya alasan untuk menjelaskan situasinya. Banyak orang mulai terganggu oleh Harvey. Mereka mengira Harvey mengecewakan mereka karena tidak mengalahkan Denny. Clyde Osborne. Rhea Osborne. Dan yang lainnya saling memandang ketika mereka menunjukkan ekspresi lucu di wajah mereka. Mereka juga tahu persis apa yang sedang terjadi. Aman untuk mengatakan bahwa Harvey cukup lembut. Mereka mengira Harvey tidak akan berani melawan setelah ditakuti. Viser Bennett tidak bisa menahan suaranya lagi. Menghindar. Ini tidak sama dengan senjata tersembunyi. Anda tidak bisa begitu saja menghindari serangan pada saat yang tepat. Damian Stele mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Harvey. Sienna Wright mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir di wajahnya juga. Fum. Pedang Denny bergetar sebelum berhenti di depan kepala Harvey. Kerumunan benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Jika Denny tidak berhenti. Darah pasti sudah berceceran di mana-mana. Sebagian besar orang dari negara khas semuanya berdiri serempak. Mereka semua terkejut saat melihat Harvey. Bukan hanya karena dia tidak melawan. Tetapi Denny bahkan menunjukkan belas kasihan di saat yang paling genting. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Pada titik ini. Sienna mau tidak mau angkat bicara. Ada apa denganmu? Harvey. Bab 3744. Setelah melihat Harvey, York berdiri diambahkan tanpa melawan. Denny Burton mengira rencananya berhasil ketika dia melihat Harvey berdiri kaku membeku. Pada saat ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. Kemudian. Dia menilai Harvey sejenak sebelum dia berseru. Dia baik-baik saja. Bakat terbaik Anda tidak memiliki kekuatan. Tapi setidaknya dia tahu itu sendiri. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan saya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Jangan salahkan dia saat dia keluar dari ring nanti. Lagi pula. Dia adalah talenta terbaik negaramu. Pada titik ini. Denny menjadi sangat sombong. Dia tidak hanya ingin Harvey mati. Tetapi dia juga ingin reputasi Harvey hancur. Denny dengan sengaja mengalihkan pandangannya ke arah Zou saat ini. Setelah melihat senyum tipisnya. Denny merasa gembira. Tidak hanya dia mampu mengalahkan Harvey. Tetapi dia juga berhasil mengamankan kemenangan untuk negaranya dan sangat dipuji karenanya. Lebih penting lagi. Dia pasti memiliki hati Zou setelah menebas Harvey. Kemasyahuran, kemuliaan, status, kekayaan, dan wanita yang dia inginkan. Semuanya akan mengikuti setelah kemenangan. Denny tertawa terbahak-bahak tanpa pikir panjang sebelum dia berseru. Aku sudah bersikap lunak padamu. Harvey. Saya memberi Anda satu kesempatan lagi di sini. Jika kau tidak bisa menghindari pukulan kedua. Maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Kamu benar-benar lemah. Secara alami. Denny merasa dia sudah menang saat dia menguliahi Harvey dengan angku. Apakah kamu benar-benar yakin aku tidak akan berani melawan atau menyingkir? Tanya Harvey dengan tenang sambil menatap Denny. Apakah kamu bahkan berani? Jawab Denny dengan tenang. Kamu tahu persis apa yang akan terjadi jika kamu melakukannya. Denny tertawa dingin. Bukannya kamu tidak berani. Aku terlalu cepat bagimu untuk melakukan apapun. Seni bela diri India melampaui segalanya. Anda seharusnya percaya itu sejak awal. Apa? Apakah Anda akan kehilangan? Atau apakah Anda menunggu saya untuk memotong Anda? Setelah melihat Harvey begitu sombong. Banyak orang saling memandang sebelum berbicara lagi. Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Hilang saja jika kamu belum bisa. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Saya sarankan kita daftar hitam dan selidiki dia setelah ini. Lihat apakah dia benar-benar bersekongkol dengan musuh. Apa-apaan. Anda sama sekali tidak memiliki keberanian dari orang-orang negaraha. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Setidaknya bisa mencoba yang terbaik. Apakah kamu akan menyerah begitu saja tanpa melawan atau menghindar? Benar-benar pengecut. Orang India melihat kesempatan untuk menendang Harvey. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat itu terjadi. Orang-orang di negaraha benar-benar kecewa. Sepertinya semua orang ingin aku menendangmu dari ring. Danny cukup puas dengan reaksi semua orang. Dia mengangkat pedangnya dan melihat sekelilingnya dengan senyum cerah. Setiap orang. Untuk menunjukkan terima kasih dan kepercayaan diri saya dalam pertarungan. Aku akan mengirim Harvey ke kematiannya dengan langkahku selanjutnya. Aku tidak akan menunda pertarungan yang membosankan ini lagi. Ah! Kerumunan tersentak. Mereka benar-benar terkejut dengan kepercayaan diri Danny. Bab 3745. Perwakilan dari Aliansi Seni Beladiri dan penonton terkejut saat melihat Danny Burton. Banyak orang menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka. Ini adalah ahli yang mereka harapkan. Tidak hanya dia sangat dominan. Tetapi dia juga tahu persis di sisi mana dia berada. Lebih penting lagi. Permainan yang membosankan menjadi begitu mengasikkan ketika Danny meningkatkannya dengan kata-katanya. Kerumunan menjadi gila ketika dia mengumumkan bahwa dia akan mengalahkan Harvey dengan satu pukulan dan mengakhiri pertarungan yang tidak berarti. Dia tampak seperti para ahli di film. Hanya melewatkan beberapa musik latar untuk menghiburnya. Aman untuk mengatakan bahwa Danny tampak sangat kuat dan tampan saat ini. Prok-prok-prok. Danny. Danny. Tepuk tangan bergemuruh terdengar. Bersama dengan banyak orang yang berteriak kegirangan. Bahkan orang-orang di negara ha menunjukkan ekspresi aneh saat melihat pemandangan itu. Tepat saat orang banyak mengagumi Danny. Rahel Hardy memberi isyarat ke Harvey York. Menandakan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Harvey menghela nafas setelah melihat gerakan Rahel. Apa yang disebut ancaman Danny untuk meracuni pasokan air bukan hanya itu. Dia benar-benar berencana untuk melakukan hal seperti itu. Harvey. Yang berhasil mendapatkan informasi sebelumnya. Telah mengatur agar anak buahnya melindungi persediaan air. Konon. Orang India cukup licik. Anak buah Danny bahkan tidak muncul sampai saat yang paling genting. Orang-orang itu hanya datang tepat sebelum Harvey dan Danny bertarung. Tapi mereka sudah dijatuhkan oleh murid penegakan hukum Longman. Harvey hanya mengizinkan Danny untuk bertindak tinggi dan perkasa sehingga dia akhirnya bisa menunggu saat ini. Baiklah. Danny. Saatnya bermain sungguhan sekarang. Katanya sambil bertepuk tangan sambil tersenyum. Kamu ingin menjatuhkanku dalam satu pukulan. Kan? Maka lakukanlah. Hah. Kerumunan segera berhenti bersorak. Apakah dia tidak takut? Kenapa dia menantang Danny seperti ini sekarang? Apakah dia memiliki keinginan mati atau sesuatu? Wajah Danny menjadi gelap begitu dia mendengar kata-kata itu. Dia menikmati waktu dalam hidupnya. Tetapi Harvey segera merusak momennya. Danny tertawa kecil sebelum dia menerkam ke arah Harvey sambil mengayunkan pedangnya. Fum. Kecepatan bilahnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya dia bisa membunuh banteng dengan serangan ini. Harvey hanya menyipitkan mata saat melihat serangan itu. Dia bahkan tidak bergerak satu inci pun pada saat itu. Danny menjadi lebih cepat saat melihat pemandangan itu. Tamparan. Tepat ketika bilahnya hendak mengenai Harvey. Dia akhirnya bergerak. Sementara Danny menunjukkan wajah tidak percaya. Harvey dengan tenang mengayunkan telapak tangannya pada saat yang paling genting. Danny. Yang dengan ganas mengayunkan pedangnya yang berkilauan. Langsung dikirim terbang dengan satu tamparan. Tidak peduli seberapa sombong dan sombongnya dia bertindak. Dia masih benar-benar kalah dari Harvey. Danny terbanting ke tanah sambil menunjukkan ekspresi sangat tidak percaya. Pedang di tangannya terlempar ke samping ketika cetakan telapak tangan berwarna merah cerah ada di wajahnya. Dia menutupi wajahnya sementara dia bergidik tak terkendali. Beraninya kamu. Harvey. Seru Danny dengan ekspresi dendam. Kamu ingin menjadi penjahat. Kamu sudah selesai. Kamu sudah selesai. Bahkan sebelum Danny sempat berdiri. Harvey maju selangkah lagi dan menamparkan wajahnya. Danny menjerit kesakitan saat dia dikirim terbang sekali lagi. Bab 3746. Tamparan. Bakat top dari India. Apakah kamu mengancamku dengan live elixir? Dan kau menyuruhku untuk tidak melawan. Kamu pikir kamu siapa? Harvey York tanpa henti menghina Danny Burton sambil terus-menerus menamparnya. Wajah Danny benar-benar bengkak saat dia terus merintih kesakitan. Tamparan. Aku sudah bilang padamu. Trik seperti ini tidak akan berhasil melawanku. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan saja? Tidak bisakah kalian bertarung dengan adil? Apakah kamu benar-benar takut padaku? Berlutut saja kalau begitu. Kenapa kamu pamer di depanku padahal kamu sebenarnya selemah ini? Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk melakukan itu? Danny mendengus marah ketika wajahnya benar-benar berlumuran darah. Dia adalah salah satu talenta top India. Seorang jenius dari kuil surgawi. Dia selalu unggul dalam seni bela diri dibandingkan dengan orang-orang seusianya. Siapapun akan terlihat seperti debu di depannya. Dia masih memamerkan dominasi dan kekuatannya di atas ring beberapa menit yang lalu. Tapi kemudian. Apa yang terjadi? Dia sudah dipukuli seperti anjing mati. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lebih penting lagi. Harvey hanya menggunakan telapak tangannya. Danny akan mengakui kekalahannya jika Harvey menggunakan semacam gerakan mematikan. Dia akan baik-baik saja jika Harvey menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Danny. Dia tidak akan malu bahkan jika dia kalah saat itu. Tapi Harvey hanya menamparkan Danny. Membuat wajahnya benar-benar bengkak sementara dia terus mundur. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Lagi pula. Tamparan itu sangat sederhana dan lugas. Tapi dia bahkan tidak bisa melawannya. Ayo. Beritahu saya. Apa pendapatmu tentang seni bela dirimu sekarang? Harvey mengangkat tangannya sebelum menamparkan wajah Danny lagi. Saat ini. Seni bela diri India telah menjadi lelucon terbesar di kalangan masyarakat. Di bawah tatapan kaget semua orang. Harvey terus menamparkan Danny dengan kejam. Bahkan Axel Garcia menjadi lamban saat melihat pemandangan dari area istirahat barat. Orang-orang India telah sepenuhnya siap untuk keberhasilan rencana Danny. Tapi meja dibalik begitu saja. Harvey juga cukup berlebihan. Dia bisa saja menghabisi Danny hanya dengan satu tamparan. Tapi dia memilih untuk mempermalukannya dengan cara ini. Orang-orang India semakin malu ketika mereka mendengar tamparan bergema di seluruh tempat. Kesombongan Danny dari sebelumnya telah berubah menjadi rasa malu. Harvey tidak hanya berencana untuk menang. Tetapi dia juga sangat ingin mempermalukan Danny. Bam. Akhirnya. Harvey memukul Danny dengan tamparan terakhir. Mengirimnya ke pinggir ring. Mata Danny dipenuhi keputusasaan. Dia lebih suka melompat keluar dari ring sendiri daripada menderita penghinaan seperti itu. Dia berjuang sejenak sebelum tersandung dari tanah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk berdiri ketika dia meludahkan seteguk darah. Harvey dengan tenang melangkah ke arah Danny sebelum mengangkat tangannya sekali lagi. Gedebuk. Danny langsung membanting lututnya ke tanah. Dia ketakutan. Benar-benar ketakutan. Orang-orang India yang sombong semuanya sangat terkejut dengan pemandangan itu. Hati mereka langsung retak. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri mereka yang hancur. Bab 3747. Danny Burton. Anda bajingan. Bagaimana bisa kamu berlutut seperti itu? Kamu adalah kesatria yang perkasa. Kamu tidak bisa berlutut. Setelah melihat Danny membanting lututnya ke tanah. Axel Garcia segera tersadar sebelum dengan marah melompat dari tempat duduknya. Bakat top India lainnya menunjukkan ekspresi mengerikan saat mata mereka berkedut. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Kesatria yang tinggi dan perkasa adalah makhluk yang unggul. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu bahkan berlutut kepada orang yang begitu rendah? Bahkan jika mereka berlutut. Itu akan dilakukan di depan para Brahmana. Ini benar-benar penghinaan bagi India. Clyde Osborne dan Rhea Osborne benar-benar terpana. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Harvey berhasil menembus situasi tersebut. Dia bahkan tidak peduli dengan keselamatan orang sama sekali. Fisher Bennett dan Damian Stele menghela nafas lega setelah melihat pemandangan itu. Bryce Kennedy menunjukkan ekspresi kompleks di wajahnya. Seolah-olah dia menyadari sesuatu. Sienna Wright duduk tegak. Kekaguman terlihat di tatapannya ketika dia menatap Harvey pada saat itu. Danny belum mati. Dia tidak jatuh dari ring. Juga belum mengaku kalah. Kata Harvey dengan tenang. Dia hanya berlutut di hadapanku tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apakah ini dihitung sebagai kemenanganku atau apa? Kamu bajingan tercelah. Anda menggunakan taktik curang melawan Danny. Seru aksel. Berdiri. Danny. Anda orang India yang perkasa. Anda tidak bisa berlutut. Berdiri sekarang. Sayang sekali. Semangat Danny benar-benar hancur. Dia gemetar tak terkendali ketika menatap mata Harvey. Aku. Tercelah. Harvey tertawa terbahak-bahak. Kalian semua melihatku menamparkan Danny. Aku bahkan tidak mengatakan sepatah katapun. Dan dia sudah berlutut di depanku. Aku bahkan tidak menggunakan senjata baginya untuk melakukan hal seperti itu. Namun kamu memanggilku tercelah. Kamu tidak akan menjadi pecundang sekarang. Kan? Apakah Anda mempertanyakan otoritas aliansi seni bela diri? Beraninya kau membuat tuduhan di tempat seperti ini? Harvey angkat bicara sambil menyeret aliansi seni bela diri ke dalam situasi tersebut. Dalam keadaan seperti itu. Bahkan jika mereka ingin membantu orang India. Mereka tidak punya pilihan selain memikirkan konsekuensinya. Mereka pasti akan dipermalukan sepanjang sejarah jika mereka berdiri bersama orang India saat itu. Semua perwakilan dengan dingin memelototi Axel. Tidak peduli sisi mana yang mereka pilih. Kamu. Ekspresi Axel sedingin es saat dia merasakan tatapan menusuk semua orang. Dia dipenuhi dengan kebencian ketika dia menggertakkan giginya. Kami mengakui kekalahan di babak ini. Kata-kata sederhana itu cukup membuat Axel sengsara. Dia tidak mengerti bagaimana Harvey berhasil keluar dari situasi tersebut meskipun Danny telah membuat semua pengaturan untuk menang. Axel menyeret Danny keluar dari ring sebelum dia menendang wajahnya. Bajingan ini mempermalukan seluruh India. Mata pembawa acara berkedut sebelum dia mengangkat mikrofonnya. Harvey menang. Ia memenangkan. Dia menang lagi. Orang-orang yang terang-terangan menghina Harvey melompat dari kursi mereka dengan kegirangan. Mereka sangat terkejut. Karena sebelumnya mereka berpikir bahwa Harvey pasti akan kalah. Bab 3748. Clyde Osborne. Rhea Osborne. Elliot John. Harold Bauer. Dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan setelah melihat Harvey York mendapatkan kemenangan yang begitu dramatis. Tidak peduli betapa tidak wajarnya perasaan mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain berdiri dan bertepuk tangan. Visser Benet. Morgan Johnson. Dan Damian Stele secara alami bersemangat tinggi. Saya ingin melihat apakah ada orang lain yang menyebut Harvey pengkhianat setelah dua kemenangan beruntun. Benar. Jika pria itu pengkhianat. Maka tak seorang pun di dunia ini yang benar-benar mencintai negaranya lagi. Mereka entah punya motif. Atau mereka benar-benar gila. Tidak ada orang lain yang akan berpikir bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Talenta top negara hat tidak terkalahkan. Sementara kerumunan sedang bergosip. Axel Garcia memimpin orang-orang India itu dan meninggalkan tempat itu dengan ekspresi mengerikan. Ada satu pertandingan lagi yang harus diperjuangkan. Tetapi kedua belah pihak diizinkan untuk istirahat selama empat jam sebelum itu. Saat Zogarsia pergi bersama Axel. Dia tidak bisa menahan diri untuk melakukan pengambilan ganda. Kekuatan dan kepercayaan diri Harvey mulai membuatnya bergoyang. Harvey meninggalkan puncak Flutwell bersama Rahel Hardy tanpa merayakan kemenangannya. Masa yang marah yang sebelumnya menunggu di luar untuk melempar telur busuk dan sayuran ke Harvey tidak bisa ditemukan. Mereka berencana untuk mengambil tindakan terhadap pengkhianat negara. Tetapi kemenangan langsung Harvey sudah cukup untuk mempermalukan mereka sepenuhnya dan membuat mereka pergi. Setelah duduk di dalam Van Rahel, Harvey bertanya. Apakah Anda menjatuhkan salah satu dari mereka? Bagaimana dengan Life Elixir? Kami memilikinya. Tetapi orang-orang India itu tidak takut mati. Setelah kami menjatuhkannya. Mereka semua memasukkan kantung racun ke dalam mulut mereka. Kami tidak dapat membuat siapapun hidup. Untuk Life Elixir. Aku sudah mengirimnya ke Rudolf dan timnya. Seperti yang kau katakan. Kami akan segera menemukan penawarnya. Ember dan yang lainnya akan selamat. Harvey mengangguk ringan. Meskipun dia memiliki cara untuk menyelamatkan ketiga talenta muda itu. Dia membutuhkan banyak energi untuk melakukannya. Itu sebabnya dia memilih untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun. Itu adalah momen yang sangat penting baginya. Dengan sains dan teknologi modern. Tidak akan sulit bagi Rudolf dan timnya untuk mengetahui cara menangani Life Elixir. Tepat ketika Harvey hendak beristirahat di Aula Martial. Telepon Rahel berdering. Setelah mengangkat telepon. Dia ragu-ragu menatap Harvey. Aku baru saja mendapat kabar tentang sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan ini atau tidak. Harvey mengangkat alisnya. Karena sesuatu masih terjadi pada waktu yang aneh. Itu jelas diarahkan padanya. Bicara. Jawab Harvey dengan tenang. Beberapa anak buahku yang bertugas melindungi istrimu baru saja mengirim kabar. Mereka mengatakan bahwa murid istana emas. Tuan muda dari keluarga Benet. Pedro Benet. Mengungkit sisa sahamnya di Herdstone Corporation barusan. Dia menuntut saham direalisasikan sesuai dengan nilai pasar. Dia hanya memiliki kurang dari 30 persen saham. Tetapi perusahaan mungkin akan bangkrut jika dia melakukan ini pada saat yang genting. Bagaimanapun. Perusahaan baru saja berhasil mendapatkan pijakan. Bab 3749. Dia ingin perusahaan bangkrut. Dan dia melakukannya sekarang. Tanya Harvey York. Sepertinya dia menargetkan perusahaan. Tapi dia malah langsung mendatangiku. Kan. Jika saya tidak pergi. Istri saya akan disalahpahami dan disalahkan atas situasi ini. Dan jika saya melakukannya. Saya akan mempengaruhi pertandingan yang akan datang sore ini. Saya mungkin tidak sampai di sana tepat waktu dan terpaksa kehilangan. Orang-orang itu bisa melakukan apa saja agar aku kalah. Rahel Hardy menarik nafas dalam-dalam. Tuan York. Kami tidak akan membiarkan ini berjalan sesuai keinginan mereka. Aku akan menangani situasinya sehingga kamu bisa fokus pada pertandingan. Tidak dibutuhkan. Harvey menunjukkan ekspresi main-main di wajahnya. Karena istana emas masih berusaha mendatangiku. Aku juga tidak keberatan bermain dengan mereka. Rahel. Beri tahu sopirnya kita akan makan siang di tempat lain. From. Setengah jam kemudian. Rahel dan Harvey tiba di gedung kantor Herdstone Corporation. Karena perusahaan telah berjalan cukup baik akhir-akhir ini. Bersama dengan keterampilan bisnis mendizimer yang luar biasa. Herdstone Corporation telah melakukan perubahan haluan besar-besaran dalam waktu kurang dari sebulan. Jika ini terus berlanjut. Pendapatan perusahaan akan luar biasa tahun ini. Herdstone Corporation juga telah menjadi perusahaan yang terdaftar di pasar. Meskipun stoknya tetap stagnan di masa lalu. Mereka baru-baru ini meroket. Pada titik ini. Saham tersebut telah melampaui nilai pasar aktual perusahaan. Sederhananya. Jika seseorang benar-benar berencana untuk merealisasikan 30% saham perusahaan. Itu mungkin akan menyebabkan perusahaan bangkrut. Setelah memahami situasi di jalan. Harvey masuk ke aula perusahaan bersama yang lainnya. Banyak pria kuat berjas menjaga setiap pintu masuk aula. Semua orang yang tampak seperti pekerja dipaksa ke sudut sementara mereka gemetar ketakutan. Di tengah aula. Selusin orang berpenampilan nakal sedang duduk di beberapa sofa yang digunakan untuk melayani pelanggan. Pecahan gelas cangkir teh juga terlihat di lantai. Seluruh tempat tampak sangat kacau. Rupanya. Seseorang ada di sini untuk menimbulkan masalah. Tepat di depan orang-orang itu. Mandy dan selusin petinggi berdiri di sekitar sekelompok pria kuat berjas. Jika bukan karena murid Harvey dari penegakan hukum Longman. Mandy pasti sudah berada dalam cengkeraman orang lain saat itu. Harvey menyipitkan mata dengan tatapan tajam saat melihat pemandangan itu. Dia berjuang untuk negaranya sebelumnya. Tapi istana emas telah melakukan hal-hal keji di belakang punggungnya. Mereka tidak hanya mencoba menjatuhkan bisnis Mandy dan merusak reputasi Harvey. Tetapi mereka bahkan berani menyentuh Mandy. Orang-orang itu pasti memiliki keinginan mati atau semacamnya. Hai. Siapa kalian? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Oh. Bukankah ini ahli negara kita? Tuan York. Anda benar-benar melenyapkan orang-orang India pagi ini? Bukan. Apa? Alih-alih beristirahat dalam kenyamanan rumah Anda sendiri. Anda di sini untuk memanfaatkan kami. Selusin orang secara naluriah melirik. Secara alami. Mereka semua tahu siapa Harvey. Bab 3750. Mandy Zimmer mulai khawatir saat dia melihat Harvey York. Kenyataannya. Orang-orang itu sudah ada di sini sejak pagi. Dia hanya tidak menelpon Harvey agar dia bisa fokus bertarung. Tapi dia tetap datang juga. Mandy merasa dialah yang menyeretnya ke sini. Dia tidak bisa membantu tetapi memiringkan kepalanya ke bawah tanpa berpikir dua kali. Harvey menunjukkan senyum hangat kepada Mandy agar dia tahu untuk tidak khawatir sebelum kembali menatap Rahel Hardy. Rahel mengirim orang-orangnya ke depan Mandy dan petinggi lainnya untuk menjaga mereka tetap aman. Kemudian, Harvey dengan tenang melirik ke arah orang-orang yang duduk di sofa. Di mana Pedro Bennett, seru Harvey dengan dingin, bawa dia ke sini. Oh, kamu pikir kamu raja hanya karena kamu memenangkan beberapa pertandingan di atas ring. Beraninya kamu meminta Tuan Muda Bennett untuk keluar. Ya, Tuan Muda Bennett bukan hanya seseorang yang bisa Anda temui jika Anda mau. Kemari, usir pria ini keluar dari sini. Dia pikir dia bisa pamer di depan keluarga Bennett hanya karena dia memenangkan beberapa pertarungan. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia tidak tahu bahwa Penatua Bennett adalah Penatua dari lingkaran luar Istana Emas? Tuan Muda Bennett juga termasuk dalam lingkaran dalam. Bukan hanya beberapa pertandingan. Dia juga harus berlutut di depan Tuan Muda Bennett. Lagi pula, orang normal tidak akan bisa membayangkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki seorang murid dari tempat pelatihan seni bela diri suci. Orang-orang menunjukkan pandangan menghina ketika mendengar Harvey menuntut untuk bertemu Pedro. Secara alami. Dalam pikiran sempit mereka. Seseorang yang hanya menghancurkan beberapa orang India untuk pertunjukan tidak berhak untuk pamer di depan mereka. Tentang apa semua keributan ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku tidur siang? Pintu ruang istirahat ditendang terbuka. Seorang pria muda yang tampak nakal berjalan keluar. Para wanita cantik semua meringkuk padanya dengan tatapan memikat. Dia membelai beberapa wanita dengan cerutu tipis dan panjang di mulutnya. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya. Dia pasti seorang playboy kaya. Dia mengembuskan kepulan asap sebelum dia dengan keras memarahi semua orang di sekitarnya. Aku akan merobek mulutmu jika kau terus mengoceh. Kemudian. Dia kembali tidur siang setelah itu. Semua orang terdiam. Seorang pria sadar sebelum dia berlari ke playboy. Harvey ada di sini. Tuan muda benet. Dia ingin berbicara dengan Anda. Tapi kita semua sudah menyuruhnya pergi. Benar. Pria itu tidak punya sopan santun. Seru yang lainnya. Dia tidak tahu seberapa kuat dirimu. Dia memiliki keinginan mati. Oh. Apakah dia benar-benar ada di sini? Pedro menunjukkan senyum tipis sebelum dia melihat sekeliling untuk menemukan Harvey. Kamu cukup berani. Harvey. Aku tidak menyangka kamu benar-benar muncul di sini. Apakah kamu tidak takut kami membawamu keluar? Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bertarung di atas ring setelah ini. Bukankah kamu melakukan semua ini hanya untuk memaksaku di sini? Balas Harvey. Apa? Apakah kamu takut sekarang? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.